selamat menikmati gua mau ke satu tempat dimana lagi banyak banget agenda perbalap-balapan nih di tanah air kita mungkin karena PPKM juga sudah menurun dalam artinya lebih dipermudah kita untuk bersosialisasi kembali walaupun tetap harus jaga kesehatan alias ya alkesnya tetap harus ada lah ya masker-masker, safety belt ini pasti gua diocain nih bentar lagi nih jadi gua pake safety belt dulu, nih gua terlambat guys sebenernya gara-gara si nih Mr. Gita nih yang dari tadi gua udah bilang, kak lu ngapain sih itu rekam-rekam gua mulu, ngonten-ngonten mulu gua bingung, nih udah jam berapa gua janjian nih jam 11 on time tuh udah disana sedangkan sekarang kita jam 11 lebih 16 udah mau break jam makan siang kita baru jalan dari bengkel guys dan perjalanan kesana itu kurang lebih sekitar 40 menit sampai 1 jam paling lama guys tapi berhubung ini menurut gua tuh suatu event yang bisa dibilang perdana banget nih Airborne di wilayah 3 akhirnya ada balap resmi guys mobil, motor, semua kelas ada dan gua juga bareng tentunya sama pembalap gue andalan ada Mr. Ari jadi gua juga ngajak dia tuh untuk kita research lah ya, bersosialisasi jadi kita mau sama-sama belajar disini, pengen liat nih sekarang tuh kalo balap tuh ada kelas apa aja dan mungkin kita sedikit research juga lawannya seperti apa dan targetan detikannya kalo dibalap tuh sekarang tuh udah kayak gimana gitu loh nah jadi itu yang dibalatkan gua sama Ari juga disini pengen banget yang namanya ikut belajar dulu gitu guys berhubung kemarin kita udah ikut event dan sebuah penghargaan besar juga untuk Cirebon Cirebon bisa naik ke podium 5 loh kemarin di bandung begitu itu kita dapet juara 5 sama juara 7 jadi lumayan lah ya ibaratkan ini nih udah yang apa sih oke banget lah perkembangan ya dan tentunya event pun juga sampe akhirnya nyamper nih jadi gua sama gua ulangin lagi nih, gua sama Ari juga pengen belajar lagi jadi bukan kita yang paling jago atau gimana yang jelas kita sama-sama belajar dan have fun karena gua mudah-mudahan juga ada beberapa penonton dari channel kita ini yang demen namanya balap alias performance mesin gitu ya jadi gua pengen nunjukin ke kalian kondisi tempatnya seperti apa disana worth it enggak untuk kedepannya barangkali ada event ini terjadi lagi di wilayah 3 kalian tuh udah punya gambarannya guys lokasinya seperti apa tempatnya dimana dan tentunya gua juga sekalian pengen kunjungin temen gua sama Ari nih jadi pembalap juga sih kebeneran ini yang lagi bisa dibilang viral-viralnya nih iya di dunia balapnya lagi viral banget sih dia nih hangat banget tuh jadi gua pengen ketemu catch up dan tadi udah gua janjian juga sama dia dan gua ucapin thank you banget udah nanti mau diliput sama kita dan gua mau sedikitnya kepo-kepo kepo-kepo nih nih sama dia nih kok bisa sih kok begini gitu jadi gua pengen tunjukin ke kalian semua hobi yang positif boleh disalurkan secara positif juga ya kan ya oke stay tune terus aja guys dan ini gua langsung perjalanan 40 menit menuju tempatnya tempatnya dimana stay tune terus aja nanti gua bakal bocorin ke kalian oke guys bye bye hey 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 oke guys balik lagi setelah perjalanan 40 menit tapi bohong ini lebih dari 40 menit guys akhirnya ini kita udah nyampe gua langsung kasih tau ini lokasinya tuh di bandara Kertajati alias bandara baru di wilayah 3 Sirebon jadi nanti buat kalian yang pengen domestik apa nih transit ya jadi untuk keluar kota, luar pulau, masih dimanca negara Indonesia kalian bisa nanti singgahnya disini guys jadi ya ini mempermudah sangat yang tadinya mungkin gua kalo misalkan pengen ke Bali atau ga ke Medan kalo ga ke Kalimantan itu harus wajib ke Jakarta dulu dari Cirebon, kalo ga ke Bandung gitu tapi dengan adanya bandara Kertajati ini jadi sangat mempermudah kita untuk bersinggah kemana-mana gitu ya soal ini gua masih sedikitnya keder alias pusing guys ini masuknya lewat mana sepertinya kita udah muter-muter tapi agak terasa sedikit sulit guys oh bener-bener feeling-feelingnya sih feeling sore bener sih, kayak waktu itu kita foto ya pernah ya disini ya jadi ini tempatnya sudah terlihat lihat jelas ternyata ramai guys disini rame cukup rame tapi yang jadi pertanyaan luah ini kita parkirnya dimana iya oh ini dibuka iya ini dibuka kalau berarti lewat sini guys oke ada jalan khususnya ternyata guys soalnya ini tadi gileternya ke portal sumur kan yes oke jadi ini udah masuk akhirnya ini gara-gara mas docang nih kak Gita tidak aduh aduh ini jalannya bikin pusing ini oke sekarang kita ke kanan sok bikin puyeng kan oh salah nah om tuh kan tapi ini juga ada tuh iya ayo Syirah itu sama apa ya sama aja lah yang penting nyampe lah yang penting mah toilet gitu saya mau toilet dan toiletnya di situ oke guys langsung pindah ke kamera utama udah siap nih Ari nih kita berjemur ya berjemur ya berjemur good day yoi yoi apa setan yang tadi melambai di belokan ternyata kita udah ulap ya udah takut ya apaan orang-orang tiba-tiba itu ada yang melambai-lambai di belokan ternyata guys apa kasih padang dong what oke pokoknya pindah ke kamera utama stay tune guys oke guys langsung kita cek aja TKP nya Ari apa ada yang kenal 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 aneh aneh ha oke jadi yang pertama guys disini ada anak two stroke majalengka dimana wow ada 10 ninja ninja semua ini juga luar biasa entusiasnya sih boleh banget nih ini boleh banget sih nah ini metika nih oke oke dan disini guys disini parah panas banget yang jelas kacau parah dan ini ada pedoknya apa nih kawahara 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 kawahana baru kawahana baru ini iya 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 oke lanjut lagi disini juga ada tim dari Cirebon twins ini ini andalan banget sih ini ini andalan banget sih ini top dan ini motornya ada berapa kelasnya yang diturunin ini total ada 23 23 23 kelas acara mulai tadi jam berapa? jam 10 jam 10 sampai jam? sampai sore sampai sore nanti waduh gila panas banget ini udah start pada mainan tadi 4 kelas berarti masih banyak nih ya nanti kita lihat-lihat aja ini bokeh nih twins nih instagramnya terus ada youtube juga ya jadi ada tiktok juga jadi kalian boleh guys kalo gua disini kita present semua pokoknya dari Cirebon dari mana pun kita present ya pokoknya welcome semua so gua langsung jalan lagi bro iya makasih bro oke row kedua kita jalan ini kok menghilang gapapa saya mau biar keliatan keren ya wih biar keliatan media biar kayak dia banget ya iya iya jalan ngegym oh iya bang oke ternyata udah ada pembalap pembalap cewek juga kayaknya ada gak tau dia sih mati pembalap cewek gua gak tau sih yang jelas ih Vespa dong guys ternyata kelas Vespa juga ada nih tuh 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 ini yang jelas kalo di video ini gua say sorry dulu ya kalo ada yang gak kesebut tim balap karena bannernya gak ada jadi gua sendiri kan baru nah nah ini dia siapa 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 ayo dong iya pas ayo 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 yang santai kira-kira gimana nih kita culik aja langsung kita ngobrol-ngobrol sedikit kali biar seru eh dimana ya kepedok aja ayo let's go langsung kepedok oke guys jadi langsung aja nih udah ke pembalap perempuan yang kita bisa bilang disini lagi naik daun ini alias lagi ini nih hot-hotnya banget ya dan tentunya yang gua suka wah ini kalo berbagai kelas sih gua sih yakin udah wah pengalamannya sih jauh lah guys jadi gua perkenalin guys ini namanya Kak Cia gua panggilnya bener kan kak? iya kan singkatan dari Cynthia iya jadi ini gini guys buat kalian juga yang mungkin kepo-kepo instagramnya linknya ada disini kalian boleh add Kak Cia say hello juga terus kalo kalian punya pertanyaan soal balap 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 dan balap boleh langsung DM ke Kak Cia gitu ya kak ya oke kak pertanyaan pertama nih ini buat mungkin bisa menginspirasi lady bikers yang lain juga yang pertama saya mau tanya adalah kak yang hal paling sulit dalam balap itu apa sebenernya? hal yang sulit diri sendiri iya satu itu iya kedua lawan lawan kan berbeda-beda tim ya berbeda-beda kecepatan juga kak betul jadi kalo boleh tau nih kak tadi berbicara soal tim kebeneran ini Kak Cia dari tim mana nih? boleh diperkenalkan sekalian biar kita expose gitu kak? sekarang saya lagi balapan di Majalengka bareng apa tim Twin Project sama Theo Squid dan dari Subang ini oh gitu jadi kalo misalkan kayak balap-balap sendiri itu timnya tuh boleh macem-macem gitu ya iya berarti bukan cuma satu tim pembalap itu satu tim gitu jadi boleh ke semua motor ya iya bercabang bercabang ya oke kak kalo boleh tau lagi kak udah berapa lama berkecimpung di dunia balap? 11 11 12 4 tahunan 4 tahun 4 tahun 4 tahun itu kalo misalkan kayak balap gitu kan namanya accident kecelakaan kita gak ada yang tau kak pernah gak kak? ada kayak sedikit miss gitu? pernah saya terus itu paling parah kenapa tuh? itu waktu saya jatoh di Brigip ya waktu latihan 2018 17 atau 16 saya kena tempurung aduh sampe gak sadar satu hari satu hari black out gitu lewat iya gak inget tapi untungnya sekarang nih aman lah ya alhamdulillah aman masih dikasih pelindungan iya sip 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 kalo sayang liat juga kak Cia kalo gak gas tuh itu luar biasa banget guys jadi bener-bener yang ibaratkan tuh motor tuh kita gak bisa bawa tuh sembarang ya kak ya iya jadi kayak ada hitungannya sendiri mungkin ya kak iya nah terus sama gua kepo lagi juga nih kak CC berapa aja yang pernah bawa? saya 200 200 200 155 130 150 paling segitu kak itu metik atau manual kak? metik metik ya berarti kak Cia ini spesialisnya metik nih berarti? iya metik oh gitu kalo ke manual sendiri udah pernah kayak bawa belum kak? saya kalo misalnya di kaya di spot gitu di grass track di grass track di grass track grass tracknya? iya di grass tracknya lumpur-lumpur iya dulu saya pertama terjun ke dunia balap itu di grass track di tanah nah berhubung bicara soal tanah guys kalo gua jujur aja takut gua waduh kalo udah ngeliat tanah tuh paling kejem ya kayaknya karena itu fisiknya tuh bener-bener harus kuat banget kan terus kalo kak Cia gua lihat nih kan udah nyobain aspal sama tanah iya lebih milih mana kak? aspal aspal kenapa alesannya? fisik fisik tidak terlalu dibutuhkan ya kalo misalnya di grass track kan harus bener-bener gitu sekarang kan lakunya udah letoy gitu udah letoy udah jarang fisik kayak segini tuh letoy guys udah jarang fisik gitu terus kalo kayak balap-balap kayak gini berat badan tuh pengaruh gak sih kak? pengaruh banget pengaruh banget? iya kak sorry nih nanya iya berat badannya berapa? biasanya kalo perempuan ditanya soal berat badan itu pasti langsung donda langsung dong gitu kan buat sendiri nih sebenernya gak enak cuman kan buat kalian-kalian juga kan mungkin ini pelajaran jadi bisa patokkan juga ya kak ya kisaran berapa kak biasanya? saya sekarang 47 47 makan, pola makan dijaga atau? dijaga banget dijaga banget fitness, nge-gym? jarang aku fisik terus jaga pola makan doang iya iya kalau kayak begadang suka begadang suka guys galau nge-ha-ha nah itu jadi ditet ya jadi ini sebenernya sih bercandaan doang guys yang dimasukkan ke hati yang jelas gue lihat 47 kilo begini guys dan kenapa pilihnya aspal karena mungkin ya masih pengen ya makan-makan gak mau yang terlalu ketat banget kak ya kayak Oke, jadi lanjut lagi nih ke pertanyaan terakhir saya, Kak. Kak, kalau balap kayak gini, orang tua gimana, Kak? Alhamdulillah untuk sejauh ini orang tua mengizinkan. Mengizinkan? Iya. Awalnya enggak. Awalnya dulu. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah orang tua kayak mungkin dilihat dari kalau lagi rezekinya podium. Alhamdulillah kesini-kesini, alhamdulillah ngizinin orang tua. Jadi tetep ya namanya restu orang tua itu penting banget. Iya, awal mulanya tuh pernah kayak dilarang-larang gak sih, Kak? Pernah, Kak. Dilarang-larang. Tapi tetep aja tuh hajar terus. Iya. Saya bisa, saya buktiin ke orang tua. Apa pilihan saya, saya bisa buktiin. Nah, ini pelajaran hidup lagi. Apa yang kalian suka, apa yang kalian yakin, gas pol pokoknya tanpa rem gitu ya. Terus gini, Kak, kalau ini kan kertas jati mungkin baru perdana banget buat balap. Kalau kakak tadi udah ngegas apa segala macem, gimana lintasannya menurut kakak nih? Enak banget. Enak banget. Sama beri gift gimana, Kak? Enak asmalnya disini. Disini lebih enak asmal, tapi cuaca saya yakin pasti beri gift. Iya, Bandung adung. Adub ya. Bandung, enak, 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 enakeen gitu kan. Tapi, tapi, tapi enakeen gitu. Ya, yang jelas ini buat kalian juga mungkin ada penonton dari YouTube channel kita, tim balap lain juga mungkin lihat. Jadi, ini sebuah gambaran bahwa disini tuh tempatnya udah ready banget ya, Kak ya. Oke, mungkin ini udah tambah berisi. Gue interview tipis-tipis segini dulu. Mungkin Kak Cia ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan buat menginspirasi Lady Racer lagi? Intinya, jangan pernah menyerah, terus belajar dan belajar-belajar. Belajar, 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 enaken. Dan hati lagi tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati. Oke, mungkin itu kata-kata terakhir dari Kak Cia. Tetap rendah hati, guys. Oke, mungkin gue harus ucapin thank you banget Kak Cia hari ini. Thank you banget, udah bisa ketemu lagi. Soalnya kemarin-kemarin sebelumnya gue ketemu di Bandung. Kebeneran Kak Cia juga ngebantu gue untuk nge-promo baju gue. So, thank you banget. Dan mungkin sekarang, udah giliran saya yang harus up namanya Kak Cia nih. Jadi kita bareng-bareng ya, Kak ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan membawa podium lagi di event kali ini. Sukses, Kak. Iya, Kak. Oke, guys. Tadi kepotong interview sedikit sama Kak Cia. Kita lanjut ke Rau 2 nih. Kita lanjut. Yang pertama, ini di sini ada perninjaan. Gila sih. Di sini gue nggak lihat sedikitnya bodi motor yang utuh, guys. Semuanya ban kecil, mesin semua yang diekspos. Ya emang even balap sih. Bukan kontes kali ya, guys. Jadi wajar-wajar aja, guys. Gila tuh, lihat. Parah, parah. Ini gila. Keren banget. Dan ternyata di sini banyak banget juga yang lagi pada manasin motor, guys. Gila. Banyak banget nih. Nah, di sini Rau terakhir. Jadi di sini tuh ada tiga Rau. tiga Rau untuk menaruh motor-motornya. Lihat. Wah. Gila sih. Ah, gimana? Nggak terpanggil nih Satrianya. Apa tuh? Terpanggil nggak nih? Waduh. Itu Satria jagoan dari A'ari. Nanti bakal comeback ya. Bakal keluar. Stay tuned aja, guys. Buat yang kalian demen-demen balap, kalian boleh subscribe channel ini. Dan bantu kita, support kita, agar tetap bisa meng-coverage event-event seperti ini, guys. Karena gue sendiri juga demen banget namanya balap, guys. Gila. Dan jangan lupa kasih bocoran apa? Apa tuh? Kita juga lagi siapkan. Dia. Keceprosanti. Itu sebuah kata-kata sensor yang nggak perlu disensor sebenernya. Gokil. Dia lagi semangat banget, guys. Karena jujur, Earth sendiri juga bukan yang sama. Pengen bersaing. Kita nggak mau bersaing. Tapi kita tuh lagi uji coba mesin, guys. Sebenernya. Bener nggak sih? Sedang. Kita tuh lagi nyobain mesin. Bukan pengen balapnya. Jadi kita lagi bikin mesin, sampai kita tuh penasaran. Kalau dengan ramuan seperti itu, dapet berapa detik. Bukan mau cari lawan. Nggak. Sebenernya, guys. Jadi, stay tuned terus aja, guys. So, ini mungkin udah pada persiapan. Pindah ke footage kalian, biar bisa lihat balapnya seperti apa. Oke, guys? Stay tuned, guys. Jangan lupa like, ... Jangan lupa! Terima kasih telah menonton! 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 Civ성을 dikritik! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih yang telah menunggu. Lihat saya telah menonton! dan gue kangen banget sih anak-anak kelecernya orangnya kocak juga ya? parah, parah sih jadi ya itu lah yang dicari tuh kekeluargaan semua disini dan tentunya relasi ya dan gue juga ngerti-ngerti mobil, ngerti-ngerti permesinan itu ada beberapa kali dan sering banget belajar dari paman gue itu dari om Tungge ini om Tungge udah, dia jangan panggil om nanti kesinggung dia paman oh gitu gitu, paman Tungge alias uncle ya jadi gitu guys ya banyak banget lah pengalaman dan gue happy banget hari ini bisa sempet dateng ke tempat ini gue bisa yang tadi ketemu warga lama gue teman-teman dan tentunya sama warga-warga motor tentunya teman-teman hari juga gue ucapin thank you banget ya jadi ke depannya mudah-mudahan kita bisa jauh ayo kita mau konten-kontenan bareng ayo kita happy-happy-an bareng kita mau race kita autis di mesin bareng kita tes bareng let's go jangan kasih kendor pokoknya gitu oke? mungkin kalau yang part 1 ya soal pembalap ya urusan balap motor gue konten hari ini segini dulu guys gue ingetin ada 7 instagram dan tentunya kalau untuk IG motor bengkel kita alias painting at earth.motorcrans jadi kalian boleh langsung aja cek dan tentunya gue lagi pake earth industries ini merchandise yang season 2 guys kalian bisa dapetin langsung di instagramnya at earth.industries jadi gitu guys so di penghujung vlog gue hari ini gue ucapin thank you for watching and be the best bye-bye guys bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati